What's up basketball fans, balik bareng gue Roki Padilla Dan gue sekarang kembali ingin ajak kalian untuk melihat off-season workout dari 2 pemain IBL Yaitu ada Hardianus Lakudu dari Satria Muda Pertamina Dan juga ada Daniel Wainas dari Plitajaya Jadi kemarin mereka latihan bersama seorang individual skills trainer bernama Irvan Rizky Atau yang bisa dikenal dengan nama Handle Q Jadi langsung aja gue mau ajak kalian untuk liat videonya, gak usah panjang level lagi Tapi jangan lupa guys, kemarin mereka latihannya di Brickhouse Jangan lupa untuk follow Instagramnya Brickhouse at Brickhouse.id Jadi nanti juga ada extra footage di belakangnya Jadi jangan langsung dimatiin setelah interview Mereka kemarin bermain scrimmage Jadi ada sedikit highlights dari scrimmage tersebut So, jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk comment, jangan lupa untuk subscribe And thank you guys for watching Enjoy this video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebenarnya penting sih di off season ini untuk mengasah individual skills? Buat gue itu sangat penting ya, karena dimana kita bisa koreksi musim lalu, gimana permainan kita, apa yang kurang dari musim lalu kita tambah di offseason ini, kita latih skill kita, ya semuanya bakal apa yang kita lakukan di offseason, kita buat di season pasti akan bagus. Kira-kira apa sih yang kurang nih dari season lalu untuk lalu perbaikin musim depan? Masih banyak yang kurang sih, mungkin syutingnya kurang konsisten, terus dribble juga masih agak sering lepas ya, semua ini ya makanya offseason ini saya latih semua lah untuk musim depan, saya persiapin buat musim depan. Bapak, 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 bapak. Buat gue penting, soalnya kan kalau kita udah masuk ke latihan tim, itu fokusnya lebih ke kebutuhan tim ya, strategi. Memang sih ada individual skill yang dibuild sama coaching staff off-to-offseason, tapi gak se-efektif yang kita latihan private gitu. Sebenernya, dari 2 tahun lalu, pas gue pindah dari Garuda ke PJ Gue udah pelatihan nih kayak gini-gini, private sendiri Kadang berdua sama ada beberapa main junior Karena waktu itu Garuda sempat ada stop latihan kan Jadi gue cari latihan di tempat lain, dan gue kenal beberapa-beberapa trainer Gue lakuin ini udah 2 tahun kira-kira Ada alesannya gak sih, kenapa lu pilih handle kuih? Gue sebenernya sama siapa aja yang menurut gue trainer-trainernya bagus Cuman gue lebih nyaman aja, karena kan seumuran Sama-sama gue seumuran, jadi kayak enak aja kayak lagi belajar sama temen gitu Ada yang mau di luar ke luar ke luar Pas di sini masih sama, pas di sini 1, 2, 3, pas di sini, cross, kebalik lagi Habis mau cross, keep clean Pas lagi ke dalam, pas sudah lewat sini Kaki kanan pertamanya ada di sini, keduanya harus jauh Oke? HBQ gue buat di 2016, tapi di 2017 gue mulai dengan Katon Atau Najibaskoro, dari situ mulai ke pemememku yang lain Ide awalnya biasa kan temen gue bilang, ajarin dribble dong, ajarin dribble Gue pikir kan biasa kalo temen gue suka bercanda kan Tapi ternyata mereka bilang akhirnya lu harus buka kelas Karena lu bisa share ilmu dribble lu ke orang lain Akhirnya gue pikir, oh yaudah kenapa gue gak buat kelas Boleh ceritanya gak sih background lu dulu apa gitu sebagai pemain atau apa? Gue sih dulunya ikut kelas, ada namanya kelas streetball Jadi mereka diajarin penguat handlingnya lebih banyak lah Terus gue juga, gue sih di PC2 lah, pemain di PC2 Di Jakarta Selatan Jadi dalam lu saat melatih pemain profesional seperti Daniel, seperti Hardianus Apa sih yang pengen lu bantu biar mereka tuh bisa elevate their game gitu? Gue sih ngeliat mereka-mereka ini sebenernya untuk scoring udah mulai bagus lah Cuman kayak ball handling mereka harusnya bisa lebih explore lagi lah Mereka bisa lebih banyak lakuin Tapi kayaknya mereka terlalu terbatasi Harusnya sih lebih banyak explore di dribble sehingga mereka bisa score dengan mudah Training session lu ini tuh open gak sih untuk umum atau cuma untuk pemain-pemain yang lu kenal aja? Biasanya gue open untuk umum Jadi gue suka buka kelas, gue ada di Bogor, ada di Jakarta Nanti mereka daftar Nah kebetulan hari ini sesinya Pemain Pro ini pada bisa ya semacam ke off season gitu lah Mereka kosong, terus mereka mau nambah di bagian dribble Gue bantu mereka Dan kalo orang mau liat informasi itu dimana? Bisa follow at hotelku di instagram, di youtube at Irfan Rizky Kalau akun gue, Irfan Rizky Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!